Dahukah kamu bahwa harga tertinggi yang pernah dibayar untuk sebuah berlian mencapai lebih dari 1,1 setengah 8 triliun? Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membeli lebih dari 14 unit Rolls Royce Phantom, mobil mewah yang biasanya hanya menjadi impian para miliarder. Dari batuan mentah yang diambil dari kedalaman bumi, setiap berlian melewati proses transformasi yang keras. Dihancurkan, disaring, disortir, lalu dipotong dan dipoles dengan presisi hampir sempurna. Setiap batu harus melewati uji kualitas ketat sebelum akhirnya menjadi perhiasan mewah atau digunakan di industri teknologi tinggi. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan luar biasa berlian, dari atom karbon biasa hingga menjadi permata berkilau di jari seseorang atau barang berharga di lelang eksklusif dunia. Berlian tidak lahir di tempat yang indah. Mereka berasal dari lingkungan yang sangat ekstrem. Di sana, suhu bisa mencapai seribu hingga lebih dari sepuluh ribu derajat Celcius, dengan tekanan melebihi lima puluh ribu atmosfer. Dalam kondisi luar biasa ini, atom karbon yang merupakan unsur paling umum di bumi, ditekan begitu kuat hingga struktur molekulnya berubah total. Membentuk kisi kristal kuat dan stabil. Namun kombinasi kondisi ini sangat langka. Sedikit saja tekanan atau suhu menurun, karbon tidak akan menjadi berlian, melainkan berubah menjadi grafit, bahan lunak yang digunakan dalam inti pensil. Karena proses pembentukannya yang langka, berlian hanya bisa ditemukan di bagian mantel bumi yang paling dalam, stabil, dan kuno. Setelah terkubur selama jutaan tahun, sebagian kecil berlian terdorong ke permukaan lewat letusan gunung berapi purba. Mereka naik melalui saluran madma vertikal, dan akhirnya terperangkap dalam batuan khusus bernama Kimberlid. Di sanalah manusia mulai menemukannya. Berlian yang terbentuk antara 1 hingga 3 miliar tahun lalu, kini bersembunyi di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan. Perjalanan membawa berlian ke permukaan dimulai dengan eksplorasi geologi. Para ahli menggunakan citra satelit, sensor gravitasi, dan magnetometer untuk mendeteksi anomali bawah tanah yang mungkin menandakan adanya formasi batuan dalam. Di lokasi tambang besar, terbentuk lubang tambang spiral raksasa. Lebarnya bisa lebih dari 1 kilometer, dan kedalamannya mencapai 500 meter. Setiap siklus peledakan dilakukan dengan puluhan bor bertenaga tinggi yang mengebor batuan, lalu memasang bahan peledak. Setelah diledakkan, batu-batu besar diangkut oleh truk tambang raksasa menuju fasilitas pemrosesan. Untuk cadangan yang lebih dalam, digunakan metode penambangan bawah tanah, di mana para pekerja turun ke terowongan sempit sedalam 700 sampai 800 meter. Kondisinya panas, lembab, gelap, dan berbahaya, semuanya. Demi sedikit permata kecil, rata-rata sekitar 250 ton batuan harus diolah hanya untuk mendapatkan 1 karat berlian, seukuran ujung pensil. Begitu batuan dibawa ke perbukaan, proses dimulai dari penghancuran. Mesin penghancur raksasa dengan bobot puluhan ton bekerja seperti rahang baja yang mampu menghancurkan granit. Salah satu batu terkeras di alam. Namun, meskipun keras, berlian itu rapuh. Satu benturan yang salah bisa memecahnya jadi serpihan kecil dan menghapus seluruh nilainya. Karena itu, kekuatan penghancur harus dikontrol hati-hati. Cukup kuat untuk menghancurkan batu, tapi lembut agar berlian tetap utuh. Setelah dihancurkan, material batu dicuci dengan drum berputar besar, layar getar bertingkat, dan semprotan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan lumpur dan debu. Partikel yang terlalu kecil disaring keluar karena hampir mustahil mengandung berlian. Selanjutnya, material disortir dan diperiksa menggunakan pemindai. Sinar X Fluorescent yang mendeteksi cahaya kas berlian. Begitu berlian terdeteksi, sistem menembakkan hembusan udara terarah untuk memisahkannya dari aliran batuan. Semuanya dalam waktu kurang dari satu detik. Berlian kasar, kemudian dinilai berdasarkan ukuran, warna, kejernihan, dan bentuk alami. Sebagian besar masih ditentukan oleh mata ahli berpengalaman, bukan hanya mesin. Berlian berkualitas tinggi, dipilih untuk dijadikan perhiasan mewah. Sementara yang kecil atau cacat, digunakan untuk alat industri, seperti mata bor dan pisau pemotong. Setiap batu kemudian dipindai 3D untuk menganalisis bentuk dan cacat internalnya. Perangkat lunak khusus menghitung cara pemotongan terbaik untuk memaksimalkan nilai dan keindahan. Pemotongan dilakukan dengan laser berpresisi tinggi. Lalu dipoles menggunakan debu berlian, karena hanya berlian yang bisa menghaluskan dirinya sendiri. Proses ini bisa memakan waktu 3 hingga 8 minggu, tergantung ukuran dan kompleksitas batu. Hasil akhirnya adalah permata dengan geometri sempurna, memantulkan cahaya dengan intensitas maksimal. Kilau abadi berlian. Setelah dipoles berlian dikirim ke laboratorium penilaian, untuk diperiksa berdasarkan warna, kejernihan, berat karat, dan cacat mikroskopis. Jika lulus berlian diberi nomor identifikasi mikroskopis menggunakan laser, seperti paspor resmi yang menjamin keaslian dan kualitasnya. Lembaga seperti IGI kemudian mengeluarkan sertifikat resmi yang diakui secara internasional. Berlian bersertifikat ini selanjutnya dikirim ke bengkel perhiasan mewah. Untuk dijadikan cincin, kalung, anting, atau karya seni perhiasan lainnya. Setiap karya menggabungkan keindahan alam selama miliaran tahun, dengan ketelitian manusia modern, menciptakan benda berharga yang akan diwariskan lintas generasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!